Di tengah penyebaran wabah virus corona saat ini, para nelayan di Tanjung Cepung Barat mengalami penurunan pendapatan. Meski pendapatan yang berkurang karena masyarakat enggan berbelanja ke pasar, namun para nelayan di Tanjung Cepung Barat tetap melaut. Para nelayan di kampung nelayan Kabupaten Tanjung Cepung Barat saat ini mengeluh pasalnya pendapatan mereka merugi. Kerugian yang saat ini diterita para nelayan karena sejak virus corona mewabah di Provinsi Jambi, tangkapan laut sepi pembeli. Hendra, salah seorang nelayan menuturkan, di tengah penyebaran wabah virus corona saat ini, dirinya bersama nelayan lain tetap melaut. Hal ini dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari meski pendapatan yang diperoleh saat ini berkurang signifikan. Namun, tidak seluruh nelayan saat ini melaut. Terdapat pula sejumlah nelayan enggan melaut di tengah wabah virus corona saat ini, dan memilih untuk memperbaiki jaring tangkap. Dipaparkan pula oleh Hendra, di tengah kondisi sulit saat ini jumlah tangkapan laut tidak berkurang. Namun yang berkurang adalah harga jual kepada pedagang. Hal tersebut terjadi akibat daya beli masyarakat menurun karena takut untuk keluar rumah. Meski pundi-pundi rupiah yang didapatkan tidak sebanding dengan pengeluaran untuk melaut, dituturkan oleh Herman yang juga merupakan nelayan di Tanjung Cabung Barat, dirinya tetap melaut untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dari penghasilan kami, hasilnya, harganya sangat berkurang. Terutama bagi penampung atau bos kami tidak bisa ekspor, harga ikan kami terendristis, jadi dampaknya sangat berdampak. Terima kasih telah menonton!